hai 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 semua assalamualaikum kembali lagi ya bersama dapur emak nih kali ini teman-teman semua channel mama ngevlog mau bikin nasi kuning jadi nasi kuning itu adalah nasi berwarna kuning teman-teman semua maaf ya bercanda sedikit nah jadi bikin nasi kuning itu saya udah bikin nasi ini teman-teman semua saya ini bikin nasi disesuaikan aja ya kalian beberapa banyaknya gitu nih tadi saya bikin nasi agak banyak karena ada acara sesuai ada acara kumpul-kumpul malam mingguan eh malam tahun baruan nih jadi saya bikin nasi kuning agak banyak nih ini nasinya kita udah 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 bikin ya ya terus bumbu-bumbunya setelah semua jadi untuk bumbunya ini ya ada kunyit ada kemiri bawang merah bawang putih daun salam serai ya seperti itu ini nanti semua kita chopper ya teman-teman semua ini banyaknya disesuaikan aja dengan nasi yang akan kita bikin ya teman-teman semua Oke kita lanjut ya Oke teman-teman semua kita lanjut ya siapkan minyaknya kita goreng bumbunya nah teman-teman yang kalau masukkan daun salam sama serai nya sekarang ya ini kita goreng sampai harum ya teman-teman semua kalau itu takutnya bau lango nanti setelah gini nah baru kita masukkan tambahkan air ya teman-teman semua nih kita tambahkan air air oke nah teman-teman semua ini kita tinggal tambahkan bumbu ya kita masukkan lada bubuk ya kan lalu kita masukkan bumbu kaldu kita masukkan bumbu kaldu tambahkan nanti garam ya ya teman-teman semua lanjut kita tunggu sampai ininya mendidih teman-teman sekarang kita masukkan santannya ya saya disini pakai santan instant aja ya pakai karak teman-teman semua kalau kalian pengen pakai kelapa parut diperas boleh-boleh aja nih saya disini pengen simpel aja tuh tambahkan dua bungkus santan instant ya teman-teman semua ini tunggu sampai mendidih nah teman-teman semua ini kita nasinya udah kita masukkan disini ya di tempatnya yang besar dan ini bumbunya kita udah yang kita tadi bikin itu udah udah siap kita banjurkan ke nasinya jadi disini saya bikinnya banyak mantan semua karena untuk acara tahun baruan ngumpul keluarga seperti itu ya Nah jadi ini kita aduk-aduk sampai rata ya teman-teman semua nanti setelah ini baru deh kita kukus lagi Nah setelah dikukus siap deh dihidangkan setelah ini teman-teman semua kita siap kukus ya sekitar 30 menit saja seperti itu ya teman-teman semua ini nanti siap matang setelah dikukus 30 menit is dan Alhamdulillah matang ya teman-teman sematu hasilnya bagus kuning banget ya ini bisa disajikan dengan kerupuk telur ada mustapak dan ada juga balado telur ya teman-teman semua terima kasih yang selalu di channel mama ngevlog yang udah like dan komennya selalu siapkan terima kasih dan yang belum subscribe silahkan subscribe ya channel mama ngevlog see you next video wassalam bye bye